Intro Pada program TMMD 110 Kodim 1201 Mempawah Landak dan Satgas TMMD bersama Kasrem meninjau media center penerangan TMMD di Desa Tolok, Kecamatan Menyuki, Kabupaten Landak. Di tengah berlangsungnya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa 110 dan Satgas Letkol Infantri di Weagung Prihanto bersama Kepala Staf Korem 121 Alam Behana Wanawai, Kolonel Cavaleri Alosius Nugroho Meninjau media center tim publikasi Gia TMMD di Desa Tolok. Peninjauan ini dan Satgas menunjukkan peralatan teknis yang menunjang kerja dan memberikan sumbangan logistik kepada tim publikasi untuk kebutuhan konsumsi selama Gia TMMD berlangsung. Kepala Staf Korem 121 ABW, Kolonel Cavaleri Alosius Nugroho menjelaskan, kebutuhan yang ada di media center sudah mendukung kegiatan TMMD serta membantu warga sekitar. Dan bisa disetakan giat di hari ini? Setelah kita meninjau lokasi TMMD, saya sempatkan melihat kesiapan dari Dan Satgas, terutama untuk penyiapan media center TMMD ini dalam rangka lomba jurnalistik. yang sudah disiapkan sudah cukup mendukung Wi-Fi 24 jam, luar biasa Pak TMMD, hingga selain juga untuk mendukung kegiatan publikasi kita, ini juga dimanfaatkan oleh Satgas memberikan kesempatan kepada warga di sini untuk menggunakan Wi-Fi ini sebagai sarana sekaligus melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar, melihat hal-hal di luar kampung tolong ini, perkembangan. Dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat. Siap, terima kasih. Sementara itu, penerangan Kodim Prada Hirija mengucapkan terima kasih atas bantuan logistik yang diberikan kepada media center akan sangat bermanfaat. Kami sangat merasa bangga dan termotivasi untuk terus berjuang dalam giat TMMD ini. Terima kasih kepada Bapak Kasrem 121 Alam Banawai-Banawai dan Dandim 1201 Mempawa atas bingkisan logistiknya untuk kami yang berada di media center ini. Adanya peninjauan Kasrem diharapkan mampu menjadi pelecut semangat dalam mempublikasikan seluruh giat TMMD 110 di Desa Tolok. Dari Tolok, Kabupaten Landak, Tim Liputan Satoli TV, mewartakan.